Hari pertama libur cuti bersama dalam rangka menyangbut maulid Nabi Muhammad SAW, stasiun senen dipadati pemudik yang akan menghabiskan libur panjang di kampung halamannya. Kepadatan pemudik nampak terlihat mulai dari antrian rapites, citak tiket hingga pengecekan masuk peron. Mereka yang berangkat pagi mengaku sengaja menghabiskan libur panjang bersama keluarga ke kampung halamannya hingga ahad nanti. Hal tersebut dibenarkan oleh Humas Daop 1 Jakarta Eva Herunisa yang mengaku kepadatan penumpang terjadi karena hari ini merupakan puncak keberangkatan warga yang akan menghabiskan liburan ke kampung halamannya masing-masing. Diperkirakan sepanjang hari ini penumpang mencapai 9.700 lebih yang menggunakan kereta api. Ia mau rencana pulang kampung ke Cimanyu. Libur panjang ini ya? Libur panjang. Berangkat hari ini pulang hari minggu. Untuk ambil tiket, beli tiket atau apanya susah nggak sih Pak? Oh nggak, mudah sekali. Ini saya beli tiket kurang lebih Hamin 3. Hamin 3 alhamdulillah tiket masih ada. Jadi masih ke bagian naik kereta serayu. Ini sama keluarga ya Pak? Sama keluarga, sama anak, sama istri. Baik, untuk kepadatan penumpang sendiri hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Ini memang bisa dibilang puncak ya dari kepadatan penumpang untuk memperlipun panjang minggu ini. Untuk hari ini secara total keseluruhan terdapat sekitar 9.700 penumpang yang berangkat dari yang ini. Dan kembali, saya ingatkan lagi kepada para pesawat biasa yang akan diperlipun panjang minggu. Saya ingatkan melakukan rapid istasiun, maupun tidak melakukan proses rapid itu di hari yang bersamaan dengan keberangkatannya. Seperti itu. Jadi agar tidak ada risiko meninggal KA dan lainnya, maupun melakukan rapid satu hari 10 Januari keberangkatan. Karena memang pada saat peningkatan penumpang terjadi, kondisi dari atrian ataupun pelayanan rapid di stasiun ini juga lebih padat. Eva menambahkan agar tidak tertinggal kereta, penumpang disarankan agar melakukan rapid test satu hari sebelum pemberangkatan. Karena rapid test di stasiun sendiri selalu terjadi antrian panjang. Jodanski memberitakan dari Jakarta.